Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kenalin, nama aku Ebi, saya udah dijelasin sama Bu Gebi. Aku sekarang adalah mahasiswa di Politeknik Keuangan Negara, Stan. Dan aku disini mau sharing pengalaman aku waktu aku jadi siswa pertukaran pelajar di Amerika Serikat selama kurang lebih 10 bulan. Jadi, background-nya dulu, aku itu dulu SMA-nya di Samarinda. Aku asli Samarinda, aku SMA di Samarinda. Dan aku dengar program ini sebenarnya dari kakak kelas aku yang baru balik juga dari program ini. Karena dia kayak sharing gitu ke angkatan aku. Dan aku berangkat tahun 2017-2018, itu waktu mau naik kelas 12. Aku dulu di host-nya di Chicago, yang mana adalah salah satu kota besar. Itu kota ketiga terpadat di Amerika Serikat. Jadi, aku sebenarnya nyangka-ngangka juga sih dulu aku dapet penempatan di situ. Oke, lanjut. Jadi, aku dulu berangkatnya dengan program Kennedy Logarite Exchange and Study, atau yang biasa disebutnya sebagai KLIS. Ini merupakan... Jadi, KLIS ini tuh adalah suatu program pertukaran pelajar dari pemerintah Amerika Serikat, yang full scholarship dari US Department of State. Jadi, tujuannya cuma ada ke Amerika Serikat. Kalau misalnya... Ada juga dari siswa-siswa di Amerika Serikat yang pertukaran pelajar ke Indonesia, itu namanya KLIS Abroad. Ini persyaratan pendaftarannya untuk tahun 2021-2022, karena kita ada pakai tanggal lahir. Jadi, yang diutamakan itu untuk kelas 11, untuk tahun ini, tapi kelas 10 juga boleh mendaftar. Kalau aku dulu, ini beda ya sistemnya udah sama tahun aku, karena tahun aku itu kita masih semuanya harus kelas 10, semester 2 daftarnya. Karena waktu aku dulu pendaftaran sekitar bulan Maret sampai April, kalau sekarang itu mulai dari akhir Agustus sampai pertengahan September, itu buka pendaftarannya. Terus, tanggal lahir itu untuk tahun ini, tanggal 1 Januari 2004 sampai 1 Agustus 2005. Berarti untuk tahun depan, kalau kalian daftar, itu 1 Januari 2005 sampai 1 Agustus 2006. Kenapa sih ada batasan tanggal lahir ini? Karena untuk... Kan kita berangkat ke Amerika itu pakai visa ya. Visanya visa J-1. Visa J-1 itu ada batasan umurnya gitu untuk bisa dapetinnya. Makanya di sini ada batasan tanggal lahirnya. Nah, terus yang pasti kalian harus jadi WNI. Terus, kalau untuk program KLS ini, kalian dituntut untuk nilai rata-rata minimumnya 80. Terus, dapet izin dari orang tua sama sekolah, karena kalian itu hitungannya bakal cuti selama 1 tahun, karena kalian berangkat kan. Nah, itu kalau untuk program KLS ini sendiri, kalian nggak bisa ngambil paket C. Jadi, kalian pas berangkat, pulang, itu harus lanjut sekolah gitu. Nggak boleh kayak, yaudah waktu kalian di sana, terus kalian ikut online klasis, terus nanti ujiannya ngambil UN paket C itu nggak boleh. Jadi, kalian harus dituntut untuk balik ke sekolah kalian lagi untuk sharing pengalaman kalian di sekolah kalian. Terus, yang keenam, kalian siswa yang aktif dan berprestasi, boleh di akademik, boleh di non-akademik. Ini misalnya kalian ikut lomba-lomba, juara, dan itu kalau lomba, minimal tingkat kota. Tapi nggak harus lomba juga, kalian bisa misalkan ikut OSIS, terus kalian jadi ketua OSIS, atau mungkin organisasi-organisasi di luar dari lingkup sekolah, itu boleh banget. Malah kita encourage banget anak-anak yang begitu. Terus, yang ketujuh, tinggal dan bersekolah di Indonesia, dan akan kembali ke sekolah tersebut. Kayak yang aku bilang tadi, nggak boleh mengambil paket C, jadi lulusnya tetap, gitu. Nggak boleh, kalian harus, jadi itu karena kalian SMA-nya 4 tahun, gitu. Satu tahunnya itu karena cuti. Terus, yang ke-8, saya just money dan rohani, tapi siswa difabel juga diperbolehkan. Karena kita, kalau yes program itu, anak-anak yang pakai kursi roda, misalnya, atau mereka ada kebutuhan khusus, itu diperbolehkan banget untuk daftar, karena return kita pun juga ada yang pakai kursi roda. Oh ya, kalian kalau misalnya ada pertanyaan, langsung tanyain aja, nggak apa-apa ya, langsung di-unmit, langsung ngomong. Terus, di Indonesia kan tadi, program KWS ini dinaungin sama satu yayasan, namanya Bina Antar Budaya. Nah, Bina Antar Budaya ini, nggak cuma ngurusin tentang yes program, tapi kita juga ngurusin tentang AFS, dan Asia Kakehashi Project, yang mana AFS ini merupakan program pertukaran pelajar juga, self-funded, dan pilihan negaranya ada lebih dari 20 negara. Nah, kalau tadi kan aku berangkat bareng yes program, itu sama 10 bulan. Kalau AFS ini banyak pilihan durasinya, ada yang satu tahun juga, ada yang cuma short program 6 bulan, ada yang 3-4 bulan, ada yang cuma beberapa minggu, gitu. Kalian bisa cek di webnya, afsindonesia.org, di situ nanti kalian bisa milih program, kalian mau ke negara mana, terus durasinya berapa lama, itu ada kalian bakal ditunjukin program-program yang ada, gitu. Terus, ada program juga namanya Asia Kakehashi Project, ini kayak yes, tapi dia ke Jepang, full scholarship juga. Ini semua program untuk anak SMA, kalau misalnya untuk mahasiswa, itu ada juga, kita namanya Go Global Indonesia. Nah, ini tahapan-tahapan seleksinya, yang pertama itu tahap seleksi berkas, ini beda sama zaman aku, kalau zaman aku dulu kita tahap satu, itu ada tiga rangkaian, yang pertama ada ilmu pengetahuan umum, terus bahasa Inggris, kayak UN, terus yang terakhir ada SI. Sekarang kalian SI-nya itu udah dimasukin ke berkas, di form pendaftaran kalian, jadi SI kalian udah dilihat dari tahap satu waktu di berkas, gitu. Tahap selanjutnya kita sama, tahap kedua itu ada wawancara kepribadian dan bahasa Inggris, kepribadian ini cuma pengen kayak ngeliat, kalian orangnya gimana sih, gitu. Terus bahasa Inggris, cuma ngetes kemampuan bahasa Inggris kalian. Kak, tapi aku bahasa Inggrisnya nggak jago, itu nggak masalah banget, nggak apa-apa, terutama kalau misalnya kalian daftar dengan program IFS, karena IFS kan nantinya negara-negara rata-rata Eropa ya, banyak. Kita ada Eropa, Asia, sama Amerika Latin, Amerika Utara itu ada semua. Tapi di negara-negara tersebut kan nggak semuanya pakai bahasa Inggris ya, biasa kayak misalnya kalian berlangkat ke Itali, itu kalian dituntut untuk belajar bahasa di Itali, gitu. Jadi, bahasa Inggris kalian, yang penting kalian masih paham orang ngomong apa, dan kalian bisa ngomongnya baliknya juga, walaupun berapa-berapa salah, atau mungkin walaupun terbatas, kemampuannya nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau misalnya Yes Program, itu emang standarnya lebih tinggi dikit daripada IFS, tapi nggak yang harus langsung fluent gitu juga, harus lancar banget, nggak. Kalau untuk Asia KKHC Project tadi, kalian diminta untuk, misalnya kalian sedang atau pernah belajar bahasa Jepang. Jadi kalian setidaknya waktu bahasa Inggris itu biasanya dites kayak, bisa nggak perkenalan diri dalam bahasa Jepang, gitu. Terus tahap ketiga, itu ada dinamika kelompok, itu nanti kalian kayak dikasih satu kasus, dan satu alat peraga, terserah misalnya, kayak kalian dikasih korek api. Kalian, kalau zaman aku gitu ya, kalian dikasih satu korek api, sama satu kartu, eh maksudnya satu box kartu, satu deck, itu kalian diminta untuk buat alat peraga dari kasus, dari solusi yang kalian kasih ke kasus itu. Terus tahapan empat ini, untuk program YES, itu kita setelah tahap satu sampai tahap tiga, itu di chapter semua. Jadi di Indonesia itu ada 20 chapter, yang terbagi, kalau misalnya di Kalimantan, itu ada chapter Samarinda, Balikpapan, Fontianak. Nah, itu tahap satu sampai tiga, kalian masih seleksinya di lingkup chapter, belum masuk ke nasional. Setelah dari kalian lulus di tahap tiga, nanti kalian berkas kalian bikin ke nasional, untuk program IFS, kalian bakal langsung dilihat doang dari berkasnya, tapi kalau dari YES, kalian diundang ke Jakarta, untuk ikut seleksi nasional secara, jadi semua anak dari Sabang sampai Merauke, itu ketemu di Jakarta. Kalau angkatan aku itu sekitar 150 anak, yang berangkat ke Jakarta, untuk seleksi nasional selama tiga hari. Aku dulu bulan November, itu tesnya. Seleksi nasional itu ada, kalian tes psikologi, tes IELTS, kita berangkatnya dulu pakai LTS, karena LTS itu untuk tingkat SMA, di Amerika, kalau kalian mau belajar, mau sekolah SMA di Amerika, itu pakai LTS, nggak apa-apa, zaman aku dulu. Terus ada wawancara juga, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, terus ada kayak dinamika kelompok gitu juga, untuk seleksi nasional. Tapi ini cuma untuk program YES, nanti setelah seleksi nasional ini, dari 150 orang tadi disaring, jadi angkatan aku, jadi sekitar 85 anak, itu finalis, bahasanya finalis, tapi masih dilihat lagi gitu. Ada yang cadangan, ada yang finalis-finalis gitu. Terus nantinya finalis-finalis, itu kita dari bulan November, sampai sekitar Februari, nunggu, itu sambil ngelengkapin berkas-berkas, karena diminta kayak, ngelengkapin paspor, terus ngelengkapin imunisasi, misalnya ada yang kurang, karena kayak ada, apa, daftar imunisasi yang kalian harus punya gitu kan. Terus, itu kalian nanti sekitar bulan Januari, Februari, keluar email, dapet email, tentang placement organization kalian. Jadi, kalau di Amerika, itu mereka udah banyak kan, program-program-program-program, program-program kayak gini, jadi mereka punya banyak banget placement organization, ada IFS, IFS USA, ada Ayusa, ada CIEI, ada banyak banget, aku gak hafal, aku dulu dapetnya IFS USA, yang mana itu yang kayak, paling gede gitu, di Amerika. Dan aku penempatannya di Chicago gitu kan, kayak aku bener-bener dapet yang enak gitu. Bener-bener, karena kalau bareng IFS USA, itu bener-bener diperhatiin banget, tiap bulan pasti ada kegiatan, kayak, produktif gitu deh. Terus nanti, bulan, bulan April, sampai Juli, itu udah biasa mulai, dapet email, host family, kalian dapet penempatan di mana, terus host family-nya siapa, gitu-gitu. Terus bulan Juni, aku dulu buat visa, itu aku ingat tanggal 3 sampai 5, aku buat visa, di Jakarta, jadi kita ke US Embassy, kita bikin visa, terus kita jalan ke Monas, ya untuk foto doang, karena deket. Oh iya, Bi, tadi udah dijelasin belum ya, kalau misalnya kamu sampai tahap harus ke Jakarta, itu nanti tiketnya, ditanggung sama foto? Untuk program YES ini, semuanya, bener-bener semuanya, itu di cover, jadi waktu mau daftar beli pin, itu kan kalian bayar ya, 50 ribu waktu jaman aku, itu waktu kalian ke nasional, ke Jakarta, untuk seleksi nasional pun, itu kalian dapet tiket dari rumah, sampai di hotel, kalian sampai di bandara itu udah dijemput, terus nanti udah, itu semuanya bakal diakomodasi sama pihak US Department of State, terus uang pin kalian yang beli tadi 50 ribu, itu juga diganti, kalau misalnya kalian sampai tahap nasional, terus semuanya bener-bener di cover gitu, jadi kalian nggak perlu khawatir masalah biaya, karena untuk berangkat pun, itu semuanya ditanggung, dan kalian bulanan juga dapet waktu di sana, waktu di Amerika, kalian tiap bulan dapet 125 dolar, yang mana itu kayak, kalau di rupiah kan sekitar 1,6-1,7 juta, itu menurut aku cukup sih, karena sosial-sosial melihat aku, itu tipe yang baik gitu, bener-bener kayak, yaudah semuanya di provide, walaupun emang kayak kebutuhan aku pribadi, itu nggak ditanggung ya, kayak misalnya sabun, shampoo, cuci muka, atau snack, itu nggak ditanggung mereka, tapi kayak provider itu ditanggung mereka, dan itu cukup bagi aku 125, bahkan lebih gitu, jadi teman-teman, nggak usah takut masalah biaya, karena kalau program YES ini, bener-bener emang diperuntukkan, untuk teman-teman yang, pengen banget, untuk ke Amerika, jadi emang diakomodasi itu, sama pemerintah Amerikanya, tuh. Terus, tadi selain 125 yang kalian dapat tiap bulan, itu ada juga, kalian dapat asuransi, jadi kalau misalnya kalian di sana, kenapa-napa, misalnya harus masuk rumah sakit, atau misalnya kalian ikut olahraga, terus kalian tangannya, kenapa-napa, pokoknya butuh, apa ya, butuh perlu ke rumah sakit, itu nggak apa-apa, asuransi ditanggung, kecuali untuk mata sama gigi ya, itu nggak ditanggung. Terus, ada juga accidental allowance, itu 300 dolar, itu biasanya dipakai, untuk hal-hal yang penting, penting nggak penting sebenarnya, itu kayak untuk kalian beli buku tahunan, atau kalian untuk bayar prom, itu biasa pakai uang accidental allowance, itu yang 300 dolar. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Yang lain, kalau ada pertanyaan, langsung tanya aja ya, unmute, kalau ada yang kamu mau tanyain, Kak, gimana sih caranya, atau tips, atau triknya, supaya kita tuh bisa kepilih, gitu. Yang mau tanya langsung aja. Iya. Ini aku mulai cerita, dari pengalaman aku ya, jadi sebelum berangkat, aku dulu tanggal 31 Juli, 2017, aku ingat, itu kita disuruh ke Jakarta, kalau program Yes, dapet tiketnya langsung, dikirimin, ini tiket kamu, jamnya udah diatur, ntar dari bandara pun udah dijemput, gitu. Terus, kita ke Taman Mini, kita acara selalu di Desa Wisata, Taman Mini Indonesia, kita ngadain orientasi nasional, itu kurang lebih selama satu minggu, dan itu, kayak pagi sampai malam, kalian sesi, dari jam 7 pagi, sampai sekitar jam 9 malam, itu kalian sesi, terus setelah 9 malam, itu kita latihan, untuk firewall party, ini foto yang di bawah, ini kita firewall party, firewall party ini, ngundang, dubes-dubes, dari negara-negara lain, terutama negara-negara partner IFS, partner Yes, partner Asia Kakeh Ashi, terus orang tua kalian juga diundang, untuk datang ke firewall party ini, kenapa? Karena, disini tuh kayak ada, kita tuh ada tradisi, untuk nyematkan, bendera merah putih sama Garuda, di dada gitu, jadi, orang tua kalian yang pasangin gitu, dan itu kayak, pada nangis-nangisan, karena, kalau untuk program Yes, yang udah dapat placement, sampai bulan Juli, sampai waktu orientasi, itu, setelah selesai orientasi nasional, besok kan langsung berangkat, jadi aku dulu, selesai orientasi, dari tanggal 31 Juli, sampai tanggal 6 Agustus, tanggal 7 Agustusnya, kita langsung berangkat, ke Amerikanya, jadi itu kayak, kalian udah sempat pulang, untuk say hi, say bye lagi gitu, ke teman-teman kalian, tapi, selesai orientasi, firewall party, orientasi untuk Yes sendiri, karena, orientasi Yes, IFS, Asia Kakeh Ashi, itu digabung, terus, besoknya kalian langsung berangkat, ini angkatan aku, rame banget, kita 146 orang, walaupun di sini, sebenarnya gak 146, karena, Jepang, Thailand, sama Hungaria, kalau gak salah, udah berangkat duluan gitu, kalau Jepang, program IFS juga ada, tapi mereka, berangkatnya bulan April, bulan Maret, April gitu, karena tahun ajaran mereka, di sana beda gitu, sama negara-negara lain, terus lanjut, nah, ini waktu kita di bandara, sebelum berangkat, jadi, kalau dari Indonesia, pokoknya program Yes ini, kita punya baju, tiap negara warna bajunya beda-beda, kalau Indonesia warna kuning, makanya kita nyebut diri kita itu, kayak anak bebek gitu, karena warnanya kuning, ini yang pakai baju kuning, ini orang-orang yang bakal berangkat, ini batch pertama, karena teman-teman aku, ada yang sampai kita orientasi, kita udah selesai orientasi, belum dapat placement, jadi mereka berangkatnya lebih lambat, sekitar bulan September, pertengahan September, sama akhir September kemarin, ada yang berangkat, ini kakak-kakak Panitia, yang ngurusin kita, selama tujuh hari, bener-bener kayak keluarga sendiri, terus, itu kita berangkat ke Amerika, tanggal tujuh, sampai di Amerika tanggal, tanggal berapa ya, lapan, tanggal delapan, itu kurang lebih, dua puluh, 32 jam di perjalanan, 23 jam di pesawat, jadi dari Jakarta, itu transit ke Kuala Lumpur, itu cuma stopover sekitar satu jam, dari Kuala Lumpur, itu tadi dua jam, terus Kuala Lumpur ke Amsterdam, itu kita transit, penerbangannya delapan jam, tapi transitnya 13 jam, itu di bandara, bayangin kayaknya di bandara, nggak boleh keluar 13 jam, nggak bulat banget, dan itu, ya walaupun bandara, bandara Sipol, itu bener-bener lengkap banget, jadi kita kayak, yaudah keliling-keliling aja, tahu nggak, kita nyanyi-nyanyi, bener dulu, anak-anak Indonesia, kita pada nyanyi-nyanyi, sangin gabutnya, terus kita belanja-belanja, terus habis itu, dari Sipol, ke Washington DC, itu kurang lebih, berapa ya, delapan jam lagi, kalau nggak salah, tuh, nah sampai DC, itu kita ketemu, anak-anak Yes, dari negara-negara lain, kayak dari, dari, dari mana ya, banyak deh, pokoknya, kalau program Yes, kayak udah, overwhelmed banget, kita datang-datang, jet lag, di sini, pagi, di sana, malam, kayak yang masih bingung-bingung, terus ketemu sama anak-anak negara lain, terus kayak, hai, tapi udah kayak gantuk-gantuk, hai, gitu, terus, di DC, dapat lagi, orientasi, selama kurang lebih, tiga hari, dan itu kita dapat baju lagi, dapat baju, itu warna biru ini, ini semua anak Yes, yang udah ada di Amerika, dapat baju biru ini, terus, ini yang di kanan, foto aku, bareng teman-teman aku, yang tengah, itu anak Indonesia juga, tapi sisanya, itu anak dari, ada yang Armenia, ada yang dari, Mesir, gitu, ini kita yang mau berangkat ke Illinois, waktu tanggal 10, kita berangkat ke Illinois, aku di Chicago, ini dia sebenarnya di Wisconsin, yang anak Indonesia, terus lanjut, ini aku waktu nyampe, ini host family aku yang pertama, jadi, nama mereka, Wedows, ini host dad aku, yang cowok, terus yang cewek ini, host mama aku, host dad aku namanya, Eric, host mama aku namanya, Elizabeth, terus ini adik aku, namanya Amalia, yang ini, Nicholas Amalia, itu beda 10 tahun sama aku, Nicholas beda 12 tahun, dan ini, foto yang kiri atas, yang mereka pakai baju putih, ada bendera Indonesia, itu waktu aku baru nyampe, bener-bener aku baru nyampe, Chicago, kita ada ketemu sama chapter, pokoknya, semuanya kalian gak usah, takut kayak kalian, bakal nyasar atau gimana ya, karena kalian dari bandara, itu dijemput juga, di penempatan kalian, atau gak ada, orang tua kalian udah nyampe, ini kita, ada kayak di hotel gitu, untuk kayak gathering, pertemuan pertama, terus kayak ngobrol-ngobrol, disambut, aku dibawain bunga, dibawain balon, terus biasa ada juga yang dibawain poster gitu, terus ini yang di kanan, eh yang di tengah atas, itu waktu, Thanksgiving, jadi Thanksgiving itu, perayaan, di bulan November, kalau gak salah, hari Kamis, minggu ketiga, itu, selalu ada perayaan Thanksgiving gitu, jadi ini sebenarnya, kalau dilihat dari sejarahnya, itu mereka, orang Amerika merayakan, apa ya, mereka, sebagai wujud syukur mereka, untuk panen-panen gitu, dan itu biasa, tradisinya makan kalkun, gitu, makan kalkun, terus pumpkin pie, terus biasa pakai, kalau kalkunnya dimakan, pakai saus cranberry, kalau di keluarga, house mamaku ya, ini aku di keluarga house mamaku, orang tua aku, dua-duanya dari, Kansas sebenarnya, tapi pindah ke Chicago, dan ini kita ngerayain Thanksgiving-nya, di kampungnya, house mamaku, di Colby, Kansas, yang mana, populasinya cuma seribu orang gitu, bayangin dari, dari yang populasi cuma seribu orang, dia pindah ke Chicago, yang mana, kota terpadat ketiga gitu di Amerika, jadi kayak, overloh banget. Terus ini yang kanan atas, bareng ade-ade aku, terus yang kiri bawah, itu, mereka baru pulang dari Thailand, jadi keluarga house mamaku itu, udah terbiasa, untuk nge-host anak-anak exchange, bahkan tantenya dia, dari dia masih kecil, itu udah nge-host, dan aku itu sebenarnya di keluarga ini, anak-anak house keempat, anak exchange keempat mereka, jadi yang pertama dari Thailand, yang kedua dari, Turki kalau nggak salah, kalau, ya, Turki kalau nggak salah, terus, oh nggak, Palestina, Palestina, terus yang ketiga, itu dari Thailand lagi, yang keempat itu aku, terus yang setelah aku, itu dari Palestina lagi, terus ini yang bawah, rame banget, waktu Thanksgiving kita makan, ini kalian bisa lihat, Turkinya, gitu, terus ini, house debt aku itu punya perusahaan, gitu, jadi karyawannya diundang, datang beberapa, terus ini, jadi mereka itu, sempat datang ke Indonesia, waktu, tahun baru, 2018 ke 2019, itu mereka datangin aku ke Indonesia, tapi sayangnya cuman, house mamaku sama house debt aku, dan kita sampai sekarang masih komunikasi dengan baik, bahkan kadang mereka kayak, tiap sebulan sekali, ngajakin, ayo, video call, gitu, kita skype, gitu, mereka ke sekolah aku, kita main ke Samarinda, main ke Bali, jalan-jalan, walaupun nggak ada adik-adik aku, terus yang ini, waktu aku mau pulang, oh iya, kalian kalau misalnya program yes, itu kalian dikasih sebenarnya kesempatan, satu kali pulang, kalau misalnya ada, apa, ada hal yang mendesak, gitu, misalnya, keluarga inti kalian sakit, atau keluarga inti kalian meninggal, itu kalian dikasih kesempatan untuk pulang, tapi cuma satu kali, misalnya kalian mau balik lagi, udah habis itu kalian nggak balik, jadi aku dulu sempat, karena waktu aku program, itu memang aku sakit parah, jadi aku dikasih kesempatan untuk pulang, sebenarnya biasa kalau pulang itu cuma 10 hari ya, tapi aku kemarin ditawarin untuk pulang 2 minggu, gitu, jadi dari akhir Maret, sampai pertengahan April, itu aku pulang ke Indonesia, ini fotonya, waktu itu di bandara, jadi aku bener-bener sendirian dari Chicago, langsung ke Jakarta, tapi transit di Jepang, di Tokyo, itu aku sendirian, bener-bener sendirian, dan aku kayak, yaudah, kita bisa, bisa, gitu, jadi aku udah kayak, udah pernah ngerasain untuk travel ke luar negeri sendirian, terus, oh yang tadi, host family aku yang pertama, jadi semester 1 aku bareng dia, dari aku datang 10 Agustus, sampai tanggal 3 Februari 2018, aku bareng mereka, terus ini, host family aku yang kedua, karena host family aku yang pertama tadi, emang terbiasa untuk 1 semester doang, gitu, soalnya mereka punya anak kecil kan, jadi mereka, gak berani juga untuk, apa, nge-host anak mulu, soalnya takut gak, anaknya gak punya waktu, baru mereka, ngerasa, dia anak kecil kanan, atau gimana, gitu, ini host family aku yang kedua, em, ini dua-duanya, mama papa aku, guru di sekolah aku, jadi, dari semester 1, sebenarnya aku udah kayak, sempat ketemu sama mereka, dan udah sempat ngobrol-ngobrol, udah sering ketemu, di sekolah, gitu, karena kita satu sekolah, host dad aku, yang kedua ini, guru teater, host mamaku, guru seni budaya, gitu, jadi mereka kayak yang casting-crasting gitu, bikin-bikin, em, apa, gelas, bikin-bikin, em, untuk jahit-jahit, gitu, sama host mamaku, ini adik aku, dua lagi, dua-duanya cowok, yang ini, Rocky yang kecil, terus grand yang besar, terus host mamaku namanya Amanda, host dad aku namanya Quintin, gitu, keluarga yang ini beda, sama keluarga yang pertama, karena keluarga aku yang pertama, itu, kayak, protestan taat, terus keluarga aku yang kedua ini, kayak, apa ya, mereka, gimana kok nyebut ya, mereka gak taat-taat banget, gitu lah, disini, host family aku yang kedua ini punya anjing, namanya Embry, dan dulu aku tuh gak berani sama anjing, tapi selama program ini, aku jadi berani sama anjing, dan aku, dulu kan ngambil EP classes ya, jadi kalau di Amerika itu ada kelas namanya EP, EP itu, kelas yang bisa diambil sama anak-anak SMA, tapi itu sebenarnya setara sama anak-anak kuliahan di sana, gitu, jadi kalau misalnya kalian ngambil, kelas-kelas EP, itu, kalian, nanti kuliahnya bisa lebih singkat, karena, apa, mata pelajarnya itu udah kalian ambil duluan di SMA, gitu, karena mereka pake sistem kredit, gitu, jadi kalau misalnya kalian ambil, ambil, pelajaran EP tadi, nanti di akhir semester, akhir tahun, itu ada tesnya kayak UN-nya gitu, karena kan kalau misalnya, Amerika secara keseluruhan, secara general, itu, apa, gak ada UN-UNan, tapi untuk EP classes, ini kalian ada tes, kalau misalnya tes kalian, jadi, hasilnya itu 1-5, kalau 5 itu kalian bener-bener, mahamin banget, dan itu bener-bener kalian udah, gak usah mikirin lagi, nanti kuliah, kalian udah, apa, gak perlu lagi ngambil kelas itu, 5-4 itu di toleransi, kalau 3 itu masih yang kayak, ya, so-so kalian masih, mungkin ada kampus yang, minta kalian untuk ngambil kelas itu lagi, ada juga yang enggak, gitu, terus, aku sama keluarga ini, kita sempat camping, untuk, datang konser, jadi kita tidurnya di camp, di camp gitu, dan seru banget, terus ini, foto aku waktu winter, bareng adik-adik aku, kita main sliding gitu, walaupun di Chicago, ya, enggak ada yang, apa, seluncuran gitu, jadi kita main di sekitar labor hood kita aja, tuh, terus, ini, IFS Greater Chicago, di Chicago itu, kita punya 2, 2 chapter kekurusan gitu, yang satu, IFS Greater Chicago, jadi itu kayak, Chicago, dan, apa, kota-kota kecil di sekitarnya, kayak Evanston, terus, dan lain-lainnya, sama ada, IFS Chicago City gitu, yang emang bener-bener di Chicago-nya, nah, ini, jadi, kalau di IFS Greater Chicago, itu kita tiap bulan, ada kegiatan, month limiting, month limiting-nya itu, tiap bulan, ada anak-anak dari tiap negara, presentasi tentang, kebudayaan negara ya, jadi, kalau misalkan ikut program ini, tuh, kalian enggak cuma tentang, kalian belajar budaya Amerika, terus Amerika belajar budaya kalian, enggak, kalian tuh, bakal ketemu teman-teman, dari negara-negara lain, misalnya, ini ada yang dari, Mesir, ada yang dari Tunisia, ada yang dari, ada yang dari Jerman, Perancis, Itali, itu biasa banyak banget, kalian bakal ketemu sama mereka, dan kalian juga bisa belajar budaya mereka, jadi, kayak, kalian cuma datang ke Amerika, kalian ketemu semuanya, gitu, aku senangnya itu sih, apalagi aku di Chicago, rame, gitu, ini kita, tapi biasa, anak yes, yang pasti, itu ada lagi acara tiap bulanan, kita biasa ke museum, atau biasa main golf, atau, cuman kayak, yaudah, ketemu ngumpul, main, ngobrol, gitu, kayak sharing-sharing, gitu, yes, emang bonding-nya lebih deket, karena, aku bareng, apa, placement organization, IFS USA, jadi aku ketemu juga sama anak-anak IFS, ada dari Thailand juga, ini dari Thailand, ada dari Itali, Perancis, Belanda, Belgia, Spanyol, itu banyak banget, jadi kita belajar juga, dan dulu, ada yang waktu money meeting, itu dia masak, dia masak, makanan tradisional dari negaranya, dan itu jadi kita ngerasain juga, gitu, ini, ini waktu kita, kita ada camping, dua hari, ini waktu acara, aku lupa, pokoknya koboy-koboyan gitu, terus ini di The Bean, ini kita kayak scavenger hunt, sekitar Chicago, jadi bener-bener scavenger hunt-nya, itu di Chicago gitu, gede, luas, kalian harus nyari sesuatu, gitu, ini yang bawah, kita acara, yes, gitu, terus experiences, ini apa aja yang aku lakuin waktu di Amerika, aku dulu di Amerika, dateng, dan aku, ikut, ex-school kalau di sekolah, itu marching band, aku jadi color guard, jadi ini, waktu habis tampil lomba terakhir, ini waktu perayaan St. Patrick's Day, terus aku ikut, oh ya kalau di Amerika kan kelasnya kalian milih sendiri ya, jadi kalian terserah kalian mau ngambil kelas apa aja, aku dulu ngambil kelas yang nyantai, tapi nggak nyantai, karena aku mikir waktu balik, nanti aku takut terlalu nyantai gitu, jadi aku disana tetap ngambil kelas yang kayak, bakal aku pakai lagi disini, aku ngambil kelas, itu pagi band, band itu aku ngambil kayak kelarinet, karena kalau band disana itu, ngomong band itu bukan yang kayak drum, dan kawan-kawannya, tapi itu kayak yang klasikal band gitu loh, jadi ada kelarinet, terus, kelarinet, terus ada seruling, terus ada trombon, trompet, dan kawan-kawannya, aku ngambil kelarinet, jadi aku bisa main kelarinet, sekarang, itu kita tiap musim ada, ada showcase gitu, ini yang kiri bawah, itu kita tampil di depan semua orang, terus aku juga ikut med club, oh ya tadi kelasnya belum kelar, aku ngambil band, terus aku ngambil, habis band, aku ngambil, oh dance class, terus aku ngambil epi kalkulus, epi kalkulus itu, terdengar terlalu ribet, tapi ternyata sebenarnya, itu kayak matematika minat, peminatan kalau kalian ngambil, peminatan IPA, itu kayak matematika minat, terus ada epi chemistry, aku ambil epi kimia, jadi aku dulu ambil dua kelas epi, terus aku ambil anatomi, karena dulu aku mau jadi dokter, tapi aku sekarang gak jadi dokter, terus ada dua kelas wajib, yaitu kelas bahasa Inggris, sama US History, itu wajib bagi semua anak yes, yang ada di Amerika, jadi kan wajib ngambil kelas itu, satu ya aku pak, terus sama kelas, terus aku juga ikut med club kan, jadi dulu di sekolah aku itu ada med club gitu, kita ngumpul bahasa soal, terus ikut lomba, nah dulu ini foto yang kanan bawah, itu waktu ikut lomba, dan aku juara satu, jadi kayak dipajang gitu, di depan ruang buru aku malu sih, tapi yaudah itu, karena wasmam host dataku guru, disuruh foto, habis mereka absen, terus aku juga sempat ke Six Flags, itu kayak Doofan-nya Amerika, bareng host family aku yang kedua, kita naik roller coaster dan kawan-kawan, terus yang di kiri atas, itu Hamilton, aku dapat tiket nonton Broadway, walaupun yang, bukan yang di New York, tapi aku nonton yang di Chicago, itu Hamilton, Hamilton itu biografi tentang Alexander Hamilton, yang mana adalah salah satu founding father, dari Amerika sendiri, yang mukanya ada di uang 10 dolar, dan aku sampai sekarang masih suka sama Hamilton, ini, itu salah satu showcase kita, gitu sih, oke, ini udah di akhir, ini ada quotes, a ship in a harbor is safe, but that is not what ships are built for, aku mau nanya dong ke teman-teman, ada yang paham gak maksud dari, dari quotes ini, aku bantu ya, jadi maksud dari quotes ini adalah, kapal, transitnya itu, kapal di pelabuhan itu aman gitu, tapi bukan itu tujuan pembuatan kapal, kalian ada di zona nyaman kalian, yaudah kalian bakal ngerasa kalian nyaman, kalian aman, gak bakal ngejalanin sesuatu yang berat banget gitu, mungkin, tapi, kalian ada di dunia, bukan untuk, cuma ada di zona nyaman kalian doang, dan udah selesai sampai di situ, tapi kalian harus keluar dari zona nyaman kalian, misalnya salah satunya, dengan kalian ada di luar negeri, mungkin kalian melanjutin sekolah, atau mungkin kalian ikut program, atau mungkin ikut volunteering di luar negeri, itu bakal, kalian bakal ngerasain sesuatu yang, gak pernah kalian ngerasain di zona nyaman kalian gitu, jadi, aku encourage banget sih, kalian kalau misalnya, kalian mau nanya-nanya lagi ke aku, tentang program ini, tentang pengalaman aku di sana, karena aku gak bisa nyebutin, ngejelasin semuanya di sini sekarang, jadi, selamat mencoba, untuk keluar dari zona nyaman kalian sih, itu aja, dari aku, Bu Gebi, aku kembali ke Bu Gebi ya. Oke, thank you, Abi, buat presentasinya, terima kasih.